Intro Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan upah minimum kota UMK Tarakan tahun 2022 melalui surat keputusan SK Gubernur Kaltara. UMK Tarakan tahun 2022 resmi ditetapkan Gubernur Kaltara sebesar Rp3.774.378,35 dan mulai diberlakukan pada bulan Januari 2022 mendatang. Hal tersebut sesuai dengan surat keputusan Gubernur tentang UMK Tarakan tahun 2022 yang diterima oleh Dinas Keteragakerjaan dan Pendistribusian Kota Tarakan. Dalam SK itu terdapat 3 poin yang ditetapkan, yakni pertama keputusan mengenai UMK Tarakan yakni sebesar Rp3.774.378,35 Kedua perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMK Tarakan dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang dimaksud. Kemudian poin ketiga dalam SK tersebut, keputusan menetapkan UMK mulai diberlakukan per 1 Januari 2022 mendatang. Terkait poin kedua bagi perusahaan yang sudah terlanjur menerapkan UMK di atas nominal yang ditetapkan, rana pelenggaran normatif menjadi tupoksi Dinas Keteragakerjaan dan Pendistribusian Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga tahun 2021 tentang upah minimum Kota Tarakan tahun 2020. Ketiga tahun 2021, menimbang bahwa berdasarkan keputusan pasal 30 ayat 1 Peraturan Pemerintah nama 36 tahun 2021 tentang pengumpahan, Ketiga tahun 2021 dapat menetapkan upah minimum Kota Tarakan dengan saat tertentu. Dua, bahwa berdasarkan surat balik Kota Tarakan, nomor 560-1933-1933-1933-1933-2022-2021, perihal rekomendasi upah minimum Kota Tarakan tahun 2022, serta memujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dengan mempertimbangkan peningkatan kegiatraan pekerja, tanpa mengambilkan peringkatan kegiatraan perusahaan dan perkembangan perekomunian pada umumnya, maka perlu menetapkan upah minimum Kota Tarakan tahun 2022. yang telah beberapa kali diubah yang telah diubah dengan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerjaan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerjaan Kenaikan nilai UMK yang ditetapkan ini sama dengan rekomendasi yang diusulkan wali kota Tarakan Dr. Hairul. Diharapkan buru maupun pengusaha agar dapat menerima dan melaksanakan keputusan tersebut. Tim TV Gu melaporkan Terima kasih. Terima kasih.